ini real time ya no jadi saya udah bisa live streaming lah so, well 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 welcome back to my channel bersama saya edry bro guys nah hari ini saya akan berbagi lagi tentang instagram ya oke jadi sebelumnya kan website-website semuanya saya ingin mau berbagi hal yang lain yaitu tentang instagram ya sudah ada beberapa yang sudah saya upload di channel youtube saya tentang instagram dan hari ini saya akan berbagi yaitu tutorial bagaimana caranya kita live streaming menggunakan OBS di instagram menggunakan dengan tambahan yaitu adalah kita menggunakan salah satu software yang namanya yang namanya yellow duck oke nah jadi teman-teman sekarang kita pergi ke yellow duck disini teman-teman ya nah ini yellow duck ya jadi yellow duck dot tv nah gitu teman-teman ya yellow duck dot tv nanti linknya saya akan simpan di bawah nah di yellow duck ini kita bisa download untuk windows dan juga untuk mac nah bagi kamu yang menggunakan mac ya kamu bisa download bagian ini karena saya menggunakan windows maka saya download yang ada disini teman-teman nah untuk live streaming tentunya bagi para gamer streamer dan juga streamer-streamer yang lain ya udah tau ya mereka itu butuh namanya itu stream key jadi mau youtube mau facebook itu mempunyai stream key teman-teman dan juga mempunyai ini nih rtmp url nya teman-teman ya jadi kita membutuhkan 2 1 url ini kemudian yang 1 stream key nya untuk kita bisa live streaming ya di platforman aja ya baik di youtube ataupun di facebook nah kali ini kita akan live streaming di instagram nah teman-teman bisa gunakan disini teman-teman ya disini ada obs ada obs apa ini steam ada xplate dan ada 123 ini saya ngerti apa namanya jadi yang saya gunakan itu obs yang ini teman-teman ya saya gunakan obs yang ini yang ini dengan yang ini saya tidak gunakan teman-teman ya karena memang saya lebih suka obs yang studio yang warna hitam ini ya lebih mudah untuk saya ya jadi teman-teman bisa gunakan yang lain ya tapi disini saya akan gunakan obs studio seperti itu teman-teman oke gimana caranya tinggal teman-teman klik download aja ya nah kebetulan saya sudah mendownloadnya teman-teman ya saya sudah mendownloadnya dan saya tinggal install saja teman-teman nah jadi ada di sini teman-teman ya ada di link download saya ini ya oke jadi teman-teman kalau sudah download itu kayak gini ya teman-teman ya nah ini ya ini ya yellow duck ya oke ya seperti itu ya teman-teman ya jadi ini ya teman-teman ya nanti tinggal klik ya klik kanan kemudian nanti di open aja gitu atau nanti di klik dua kali nanti dia akan secara otomatis ya dia pop up dan nanti teman-teman tinggal next dan ikutin aja situ ya dia simple banget ya gitu ya jadi tinggal install aja ini kemudian nanti setelah install teman-teman ya setelah install maka dia akan muncul di sini teman-teman ya akan muncul di desktopnya teman-teman ya di ini ya gitu ya nanti akan muncul di sini secara otomatis nah teman-teman tinggal nanti klik dua kali dan akan muncul itu seperti ini teman-teman oke dia akan muncul seperti itu ya teman-teman ya ya dia akan muncul seperti ini jadi di sini teman-teman mengisi yaitu nomor telpon username atau email teman-teman kemudian juga mengisi passportnya untuk mendapatkan apa yaitu mendapatkan ini teman-teman ya dua kode ini url ini dan juga stream key ini teman-teman seperti itu ya oke nah sekarang kita akan masukkan passport dan username kita teman-teman nah di sini saya akan masukkan kupang underscore creatives oke kayak gitu ya kupang underscore creatives kemudian saya akan masukkan di sini juga passportnya oke setelah itu maka saya klik di sini login ya oke teman-teman ya jadi di sini udah muncul ya rcmp url nya kemudian di sini ada stream key nya nah gimana caranya oke jadi kita akan setting di sini ya saya close dulu yellow nya ya bentar ya nah ini kita udah ada di obx studio ya ini ya teman-temannya lihat ya kita ada di obx studio ini buka saya banyak banget di sini kenapa ada star stream kayak gini ya ini nanti mungkin di selanjutnya nanti saya tunjukin gimana caranya saya tambahin saya klik setting oke setelah saya klik setting kemudian saya ke stream teman-teman nah di sini di sini stream nya hanya adalah punya nya facebook teman-teman ya seperti itu ini punya facebook nah kita gantikan dengan ini teman-teman ya kita gantikan dengan ini ya nah ini teman-teman pastikan untuk memilih yang custom ya teman-teman ya harus memilih yang custom kemudian saya klik ini ya url ini dan di sini saya hapus dan saya paste url untuk instagram ya kemudian untuk steam key nya juga saya hapus kemudian saya copy ini tinggal klik ini aja teman-teman tinggal di klik ya seperti ini kemudian dipastikan di sini saya tarik dulu dikit turun kemudian saya klik apply dan klik ok nah udah selesai kita akan setting lagi nah ini kan di OBS kita ini kan landscape kita harus setting dia merubah menjadi dia itu seperti ya punya story gitu ukuran story caranya adalah nah di sini teman-teman saya udah buat ada satu source lagi ya saya klik di sini ya saya udah tambahkan yaitu adalah instagram nah di sini saya akan tambahkan yang pertama adalah video chapter ya saya udah punya video chapter saya tinggal klik ok nah itu muka hidung saya udah kelihatan situ tuh nah setelah itu saya ke setting nah habis ke setting saya ke video nah di video sini di sini kan dia resolusinya kan 1280x720 nah ini saya ganti teman-teman saya klik dua kali aja block 720x1280 ya 720x1280 gitu ya selesai ganti gitu kemudian saya kesini saya nyari lagi nih 720 jadi dia itu kebalikannya ya teman-teman ya atau nanti teman-teman bisa buat sendiri lah ya bisa dibuat resolusinya itu seperti apa ya intinya harus muat di story instagram teman-teman oke setelah itu kita klik apply dan klik ok nah ini ya udah berubah nah sekarang saya buat dia kayak gini ya yuk oke udah muncul ya kemudian sekarang sudah seperti ini misalnya sekarang saya mau munculin apa lagi di sini ya mau munculin biar nanti kelihatan tuh sorry saya add di sini elemen saya munculin misalnya window apa ya di sini apa ya ada ya misalnya saya munculin di sini phone lah ya saya munculin phone ya oke saya munculin phone gitu loh ya oke saya perbesar sedikit begini aja lah oke ini terus saya turunin sedikit lah oke seperti ini ya nah ini mungkin layout yang kurang tepat saya coba cek handphone saya dulu nih saya cek handphone saya dulu guys ya oke muncul ya oke disitu muncul oke kira-kira kayak gitu terus saya mau tambahin lagi itu misalnya saya tambahin backgroundnya teman-teman nah saya tambahin gambar nih ya buat backgroundnya gitu loh saya browse ya saya browse 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 and browse kemudian saya pergi ke download kemudian di sini saya pilih ini aja ya warna orange-orange gitu teman-teman ya kemudian saya buat sampai di bawah gitu oke ya saya pesarin aja gak apa-apa oke ini ya nah udah jadi ya udah jadi nah setelah itu teman-teman kita klik start stream ya oke sudah start stream teman-teman ya nah sekarang setelah start stream saya akan buka handphone saya kemudian saya cek di sini teman-teman apakah sudah live streaming atau belum ya begitu ya sekarang saya buka handphone saya di sini saya juga mau tunjukin yang ini di layar teman-teman hop kayak gini ya teman-teman ya kemudian saya buka sekarang ini handphone saya kemudian saya ke sini saya scroll nah itu udah ada muncul di teman-teman ya kupang kreatif live streaming klik oke sekarang saya udah live streaming guys ya di sini kok dia kayak patung oke dia delay-delay gitu ya jadi sekarang saya udah live streaming di sini ya saya udah live streaming di apa namanya youtube eh youtube pula live streaming di instagram saya ya jadi ini saya udah bisa live streaming nah kan saya kan punya dua dua instagram ya beberapa ada yang saya kelola ya beberapa untuk ini ya ini kan tadi saya live streaming gunakan kupang ini ya oke nah jadi misalnya saya mau pindah ke misalnya ke apa ya ke vianney vianney store ya misalnya ya saya kan udah follow ke vianney store nah kan disini muncul juga nih ini real time ya no jadi saya udah bisa live streaming loh ya jadi seperti itu teman-teman oke jadi dengan begini teman-teman bisa lakukan live streaming wah keren kan jadi oke tidak perlu di apa ya tidak perlu pusing-pusing lagi mau pakai kode ini atau kode itu sekarang kita sudah dipermudah dengan yang namanya itu apa yellow dart ini ya yellow dart ini teman-teman ya kita dipermudah dengan yellow dart oke nah finally bagi kamu yang suka video saya dicari ya dicari ya pergi ke youtube nih klik youtube nih ya kita klik youtube kemudian cari itu namanya edri bro ya ngapain nyari ya kalau lagi nonton kan yaudah cari aja edri bro ya kemudian di klik subscribe kemudian di klik juga tanda loncengnya ya seperti youtube oke saya pindah-pindah dulu kayak gini oke itu aja guys so see you next time bye 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 Terima kasih.